Kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi menuai kritik dari Timnas Amin. Jubir Timnas Amin, Iwan Tarigan mengatakan kemenangan Prabowo Gibran merupakan hasil kecurangan yang terstruktur sistematif dan masif. Ia menyebut kemenangan yang diperoleh dengan cara curang itu dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilaksanakan. Bahkan Iwan mengatakan kecurangan tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan MKKPU Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Dikatakan Iwan, mereka aktif didesain menjadi tim sukses dan penggunaan anggaran bansos yang berasal dari APBN. Yang menilai cara-cara yang dilakukan untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak Reformasi 98. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia. Untuk itu pihaknya dari Timnas Amin menolak kemenangan 0-2 di 21 provinsi karena diperoleh dengan cara-cara curang dan pihaknya mendorong dilakukannya hak angkat di DPR. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!